Ya teman-teman, sekarang saya lagi ada di motor nih, saya diajakin Ray buat hunting atau lihat lokasi uler di satu tempat di daerah Purwokorta. Nah ini katanya masih jadi lokasi yang masih banyak banget ulernya, saya penasaran mau cari di sana, sekalian saya mau foto buat database saya tentang reptil. Ya teman-teman, akhirnya sekarang kita udah sampai nih, di lokasi. Hei, ini ngomong-ngomong lokasinya di mana? Di situ? Di belakang. Di belakang di situ, kan saya turun di situ? Ya. Tapi emang bener di sini pernah dapet uler? Pernah, kita sering hunting di sini, mencari spesies-spesies baru buat edukasi ke masyarakat. Oh untuk display materi, untuk edukasi ke anak sekolah dan gitu-gitu kan? Benar. Atau ke masyarakat khususnya petani juga kadang kita suka nyenggarain ya kalau nanti-gitu ya. Nah, ya lokasi ini yang kita pakai sekarang, untuk jadi lokasi kita cari ular. Mudah-mudahan ada spesies ular baru yang bisa kita temuin. Tapi lihat dari lokasinya sih masih top. Masih pohon bambu sama alang-alangnya pun rimbun masih pada tinggi-tinggi banget. Semangat. Oke. Yuk kita jalan, semangat. Semangat. Oke yuk. Air tadi dibawa kan? Siap. 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 Yuk ada. Ya teman-teman. Lokasinya luar biasa, keren banget. Jadi yang saya lihat, vegetasi tumbuhan yang ada di sini tuh pertama bambu, terus alang-alang rambat, satu lagi kacang-kacangan. Nah ini tempat-tempat kayak gini, tempat-tempat yang bener-bener disukain sama ular. Terutama jenis ular kayu atau ular pohon. Nah kalau untuk jenis ular berbisa lainnya, saya juga kurang paham nih, daerah sini ada ular apa aja. Cuma ini kalau dilihat, ini ada apa kayak pralon ya, atau pipa buat ngalirin air dari sungai di bawah ke sawah dan perkebunan milik warga. Jadi memang sungai yang ada di bawah sana tuh fungsinya vital untuk masyarakat di sini untuk pengelolaan air agar kebunnya itu subur. Nah sekarang yang saya cari bukan saluran air, tapi reptil. Ya kira-kira ada reptil apa aja, saya juga penasaran temen-temen udah masih pada yusur, masih pada nyari. Nyari ular tuh nggak gampang, yang jelas yang kalian lihat di video ini mungkin sebentar. Tapi video ini tuh ngelewatin yang namanya editing. Jadi kalau misalkan saya play semua nggak akan cukup satu harian. Aduh, oke rey, ada! Aduh, belum, belum, belum. Belum nemu? Belum, belum. Tuh, 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 tuh gak tampak, antit jat. Tuh, 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 tuh. Waduh, dua anak lagi. Apaan sih itu hitam-hitam? Boija ya? Boija. Cincin mas. Cincin mas kan? Ya teman-teman, itu ada satu di atas. Pulernya ada di atas pohon bambu banget. Ukurannya juga gede ya. Jumbo. Kayaknya indukan nih. Ada lagi nggak? Coba lihat lagi. Biasanya ada dua atau tiga kalau cicin mas. Tidak sepohon tuh. Tadi. Kosong ditang ini kan? Hah? Kosong kayaknya. Satu doang ini. Ini atas banget. Pakai apaan ya ambilnya? Bambu kali ini? Bambu. Cari bambu dulu. Cari bambu dulu. Agbatin. Kau malam. Lagipur sampai kekumpul. Wikipedia bambu dulu. Sokess� High would you like? Terima kasih ada pega-곡 yang bedah di kam discussing. In Triun ba-bub paham bangun saya? лишop��� bertahan. Apakah ini kek worship table. Apakah ini kekuatan? Kamala ini berlakuk� yang sudah berkumpulける. Tanpa toolbar. Kau tamah lira PB2 adalah para programing. wih gede banget Ray oh kaya yang lagi ganti kulit ya mau shading ini oh gak akan dulu dulu ini kulitnya biar kita jelasin ke temen-temen di youtube nih nah temen-temen cooler pertama yang kita temuin di lokasi ini adalah jenis Cicin Mas atau Boega Denrovilla nah itu Wistu sama Ray lagi observasi dulu ya kita lihat detilnya dari corak dari sisik ini uler yang ukurannya udah maksimal size ya jadi udah gede banget Cicin Mas tuh ukurannya gak akan gak akan bisa lebih dari ini kecuali dia memang oversize atau gedenya tuh di luar gede hitungan dari si hitungan seharusnya nah ini dia nih jadi uler itu mengalami proses malting atau shading sorry bukan malting tapi shading ya ganti kulit nah proses ganti kulit ini dialami ular untuk satu membersihkan tubuhnya dari jamur atau penyakit-penyakit yang nempel jadi ular satu-satunya hewan yang bisa membersihkan tubuhnya dengan cara mengganti kulitnya langsung dari kulit lama sampai kulit baru semua jenis ular bisa melakukan hal ini tuh kulit lamanya takut aja Ray kepalanya Ray bentar aja bersihin ya coba kita lihat sini coba Ray tangkap kepalanya si hati waaah gigit jadi temen-temen di belakang lagi jadi ngebantuin ulernya ngelepasin kulit lamanya hati hati ya hati hati cuy aduh 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 epp epp jangan ditarik Ray soalnya gigi ular tuh posisinya jadi gigi ular posisinya kayak kail dia maju ke belakang gini jadi kalau misalkan sampai ditarik bekas gigitannya itu biasanya kulitnya bisa robek ya tuh ular yang gede temen-temen nah ini lihat nih temen-temen efek gigitan dari ular berbisa menengah bertaring belakang jadi biasanya itu efeknya tuh ini bekas gigitannya dan ini ada liurnya nah kalau breed itu racun bisanya tuh diliur kayak gini nah ini udah kelihatan kan basah kelihatan basah nah darah mulai keluar oke coba nuk masukin dulu karun aja nuk kita evakuasi si Ray nya dulu kita kasih oke nah ini penanganannya temen-temen jadi yang pertama harus dilakuin tuh jangan panik kalau kena gigit ular sebisa mungkin walaupun kalian gak tau tentang jenis ular itu kalian coba mengenali minima kalian bisa googling atau searching di internet tentang jenisnya beberapa jenis ular kadang banyak ditemukan di sekitar kita jadi nah ini untuk membantu supaya tacun gak menjalar kita imobilisasi ya istilahnya jadi kita ikat seperti ini bisa menggunakan apa ini namanya bukan akar batang kayu-kayu banyak di hutan kalau kayak kayu kayak gini kalau gak ada tali kita bisa pakai ini nah proses kayak gini itu bisa menghambat racun dari bekas gigitan sampai ke jantung jadi posisinya teknik ini tuh supaya nyegah ya darah gak cepet ngalir ke arah jantung terus posisi korban usahakan jangan tenang dan posisi bekas gigitan itu usahakan di bawah kayak gini betul gak rey? betul jadi posisinya supaya hmm apa namanya racunnya itu gak cepet menjalar ke atas tapi malah ke bawah nah yang ketiga harusnya harusnya si korban dapat pertolongan cepet jadi teknik seperti ini tuh hanya untuk penanganan pertama aja atau pencegahan untuk penyembuhannya jadi itu ada masa kritis 8 jam istilahnya tuh jadi harus diobservasi dari mulai 1 jam gigitan 2 jam ke gigitan sampai ke 8 jam gigitan harus diobservasi sampai si bagian digigitnya bengkak atau enggak nah ini kita lihat jadi gak semua ular ketika gigit dia langsung masuk racunnya ke dalam tubuh ada istilahnya dry bit atau gigitan kering bener gak rey? betul nah sekarang kita lihat karena tadi cepet-cepet kita antisipasi langsung buka nah ini dengan imobilisasi ini kita bisa lihat bekas gigitannya dalam waktu 5 menit atau 10 menit bengkak atau enggak kalau enggak bengkak berarti dry bit atau gigitan kering atau enggak mengenai taring bisa jadi cuma taring-taring kecil atau taring agbipa-nya aja yang ngigit sedangkan tarik bisanya enggak nyuntikin racun nah ini darahnya udah mulai keluar ya teman-teman di posisinya kita lagi observasi buat lihat bagian badannya bengkak atau enggak oke ini udah 10 menit dari pas tadi gigit tapi bagian bekas gigitan enggak terlihat di jala bengkak teman-teman artinya ini bisa kita simpulin bahwa ini dry bit ya rey? enggak jadi gigitan kering bukan gigitan basah nah posisinya sekarang ikatannya kita lepas karena ini enggak akan efek terlalu bahaya kok jadi paling nanti terburuknya agak bengkak aja dikit tangannya enggak apa-apa lah rey ya biar imun nah ini teman-teman harus tahu semakin sering orang itu kena gigit ular mulai dari yang enggak berbisa berbisa menengah sampai berbisa mematikan lama-lama badannya itu nanti imun jadi terbiasa dengan racun bisanya tapi enggak bisa langsung kena yang berbisa harus pelan-pelan bener gak rey? bener nah ini hitung-hitung roses latihannya anak reptil harus kuat digigit reptil yuk kita kemana lagi? ayo nah kita baru dapet satu ukurannya lumayan gede oke ini untuk display nantinya untuk kepentingan sosialisasi atau edukasi ke masyarakat terkait pengenalan nanti next setelah video ini kita buat kita juga akan ngikutin mereka ketika bikin acara ya acara edukasi tapi di next video nanti nah video kali ini kita masih hunting nah kita lanjut nah kita lanjut yuk naik laik laik ambil laik sepuluh laik terima kasih 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 Cuma tetap mau berbisa atau enggak, kita tetap harus waspada dan hati-hati terhadap ular. Karena posisinya mereka menyerang dengan taring. Jadi kalau misalkan sampai kena gigit, mau berbisa, mau enggak, tetap sakit teman-teman. Lebih dari jarum suntik. Jadi harus safety, harus hati-hati. Nah, ular tupai atau ular hijau bakau atau ular besar ini, ini merupakan jenis ular yang hobi banget berburu di pohon. Sama kayak ular yang sebelumnya kita dapat, ular cuci emas. Dia ini cenderung berkamuflase. Bedanya sama cuci emas yang seneng di atas pohon bambu. Kalau ular ini lebih ke daerah-daerah semak bukar dan daerah-daerah bambu yang posisinya enggak terlalu tinggi ya, yang pendek. Kenapa? Karena ular ini makanannya pure burung-burung kecil. Burung-burung kumprit. Kumprit, kayak gitu betul. Nah, kenapa warnanya hijau? Nah, warna yang hijau ini memudahkan dia buat berkamuflase di antara batang bambu. Tadi pas kita nyamperin, dia udah mau masuk ke dalam banget ya. Iya. Cuma untung Wisnu ngeliat lebih cepet ketimbang saya sama Ray. Jadi, untung nih masih bisa kena. Ini sehat banget. Terus dia siaga terus. Nah, menyerang dengan cara membentukan lehernya seperti huruf S, sama seperti lanang sapi, atau jenis kolobridai lainnya seperti hijin emas. Ular ini pun menyerang dengan cara yang sama. Terus kelihatan teman-teman bahwa ular akan selalu memperingati sesuatu yang ada di depannya sebagai ancaman. Sebenarnya, kita bisa memperkenalkan lehernya seperti huruf S, ini harus menangkap kegelar. Oke, jadi untuk menangkap hewan liar itu tidak harus pakai kekerasaan dan kasar. Kita harus tenang, sabar, dan cari selah yang pas buat bisa menangkapnya. ini bukan berarti ular ini jinak tapi gimana caranya kita menguasai karakter dan teknik untuk menangkap si ular ini yuk kita masukin aduh gue baru enggak lo punya tato ular jangan liat nu gaya tato nya aja ular kobra mentang-mentang anak reptil anak reptil ya kamu ya? bukan anak siapa? anak pasupri oh iya kapanji kan tadi kita habis hunting di daerah bantanam bantanam nah sekarang kita jadi spot yang kita fokusin disini sekarang kemarin wisnu sempet hunting sendiri dan liat ular katanya kemarin sempet keliat itu ular kobra dia masuk ke lubang mau dikejar itu keburu buntutnya duluan mau masuk ke lubang dimana lubangin dong? kalau lokasinya sih saya lupa ya cuma masih areal perkebunan jagung ini yaudah sisir aja yuk kaget aja dia masih keluar lubangnya boleh ayo jam-jam keluar jam sore-sore gini boleh ayo yuk berarti bagi ya berarti Jaki sama kamu kesana oke siap aku bertiga sama wisnu ke arah sini ya siap yuk 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 kenapa aneh? bisa mati gimana aneh? git 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 woy kecil-kecil informasi dari wisu sih ada cobra di sekitar sini cuma ternyata ini ada python yang lagi aktif juga oke ukurannya ga sih berapa gede cuma malah dong gilir galak lagi kecil ini kecil cabai rawit nah ternyata insting naruri alamnya udah keliatan temen-temen walaupun kecil tulang ini mempertahankan diri dengan cara menyerang nah reticulatus phyton itu punya gigi agripa yang tajam banget lebih tajam dari gigi penyosoma yang jelas ini ular satu-satunya yang bisa tumbuh hingga 12 meter iya jadi ular terpanjang di dunia itu ini bukan anaconda justru terpanjang dan terbesar itu jenis reticulatus phyton atau sanca batik nah ini yang satunya nih ular ini jadi komoditas untuk ekspor kulit ke luar negeri jadi banyak eksportir yang ternak ular ya tapi hasil ternak ya tentunya mereka ternak ular ini dan kemudian dimanfaatkan untuk kelajinan tas dan sepatu jadi kalo dulu diambilin dari alam kalo sekarang tuh pengepul-pengepul sudah sadar dan sudah mulai membuat farm atau ternak jadi ga ini membuat peternakan sendiri dia iya iya oke yang ini coba kita liat dulu ini lokalitinya atau ehh ular yang pasalnya dari ice ular ternak aja ga kena hampir hampir oke bener bener harus hati hati ya nanganin ular ini ini ga bisa diajak main-main nih wah tangannya cepet ya cukup banget biar aku kecil tapi serangannya wah kita harus alihin dengan gerakan-gerakan kayak gini kayak dance ya Ape ular gampang nih di alihinya kalau kita gerakannya kayak gini Wisnu silahkan Awas ya pohon-pohon orang jangan sampai kena Jadi teman-teman Wisnu ini ahli dalam menangkap jenis ular piton Makanya saya bilang Wisnu silahkan Soalnya gigitan dari piton itu syakit Nuh coba liatin ke teman-teman di rumah Giginya kayak apa? Wah liat tuh masih mangap-mangap Tuh teman-teman giginya itu keliatan ya Tajem-tajem Nah gigi ini berfungsi untuk selain mencengkram mangsanya Gigi itu juga berfungsi untuk ngedorong mangsanya ke dalam mulutnya Karena ular merupakan hewan yang menelan mangsanya bulat-bulat Jadi ular ini beda dengan ular jenis lain yang berbisa ya Yang membunuh mangsanya dengan bisa Ular ini membunuh mangsanya dengan lilitan Jadi mangsanya dililit sampai ke habisan nafas dan sampai mati Ketika sudah mati baru dia telan bulat-bulat Nah gilanya piton itu dia bisa menelan mangsanya yang ukurannya 5 kali lipat lebih besar dari ukuran kepalanya dia sendiri Jadi kalau misalkan diibaratkan dengan manusia Seperti manusia menelan bola basket Jadi kemampuan ular itu seperti itu Nah kenapa bisa seperti itu? Karena rahang ular itu antara rahang bagian atas dan bawah itu ketika dia makan bisa dilepas Kayak engselnya itu bisa dilepas Nah ketika makanannya sudah masuk ke dalam perutnya Engselnya bisa nyambung lagi Gimana kabarnya kalau manusia yang kayak gitu ya Yang engselnya bisa dilepas Biasanya dia gitu Teman-teman bisa engselnya dilepas Talib nih kerjaannya Oke Nah ini panjangnya kita lihat coba Kira-kira kita ukur Kurang lebih hampir 2 meter ya 2 meteran lah ya 2 meter dan ini ular yang gemuk Saya yakin di sekitar sini makanannya cukup banyak teman-teman Di siang hari reptil memang lebih banyak ditemukan ketimbang hewan lain Tapi kalau kita hunting malam hari atau mencari hewan di malam hari Musang Kemudian rase, garangan dan lain-lain Pasti bisa kita temukan di sekitar sini Kenapa? Karena mereka memang aktif nokturnal Atau hewan yang aktif di malam hari Di siang hari mereka umumnya sembunyi Di tempat tinggal mereka Seperti di lubang-lubang kayu Atau mungkin di lubang-lubang tanah Yang jelas tempat tinggalnya sulit untuk dicari Bisa dicari kecuali pakai anjing Jadi harus diburu pakai anjing pelacak Yang bisa nyium baunya mereka Tapi kalau malam itu biasanya mereka keluar gampang Kalau nggak dicari pakai jebakan Itu gampang banget malah Ya hari ini Luar biasa banget teman-teman Kita bisa ketemu sama beberapa jenis ular di sini Dan teman-teman dari Natik Reptiler juga Dapat bahan materi juga untuk mereka edukasi ke masyarakat Ya ini kayaknya kita simpen lagi Terima kasih telah menonton!